Halo, nama saya Stefanus dari AGTX di Bandung. Saya Alfian dari Imagine Race Studio di Bali. Nama saya Iwan dari D&V Studio, Kota Bandung. Saya ada jelaskan untuk membuat material yang natural seperti keadaan yang ada di dunia nyata. Terus juga kita belajar DrawFX untuk membuat modeling tanaman custom. Hari kedua, aku dibikin kaget soal pembahasan material. Advanced banget sih, sangat depth. Dan akhirnya ngerti bahwa nggak semua yang standar-standar itu nggak bisa dipakai hal yang lain. Aku kaget banget dengan cara 2G Studio menggunakan fitur Corona AO. Wah, itu cuma orang yang prakteknya udah jam terbangnya panjang bisa ngerti cara pakenya. Cara bikin pohon pakai GrowFX, Mas Sigit, salah satu senior artis dari 2G Studio, ngejelasinnya sangat-sangat detail sih. Nggak takut lagi sih, abis ini kayaknya kalau kita dapet klien-klien yang nuntut pohon yang aneh atau yang kita nggak punya, nggak bisa beli dari yang pre-made, itu sangat menenangkan hati waktu kita diajarin. Value for money, menurut aku ini murah banget sih. Dengan semua ilmu yang dikasih, biaya investasinya menurut saya sangat worth it banget ya. Step by step, semua dapet. Jadi secara bekerja untuk tools-toolsnya, step by step dijelaskan dengan detail. Apa yang saya keluarkan itu sangat sedikit dibanding apa yang saya dapat. Detail juga, banyak detail-detail dan tools-tools yang baru tahu dan cara-cara untuk menggunakannya. Kaget luar biasa sih. Materinya dalam banget, even untuk orang yang udah mungkin di atas 5 tahun kerja di bidang 3D, dalem banget. Hasil render yang keren. Terus, di sela-sela waktu itu loh yang kita bisa ngobrol juga tentang pola pikirnya, mindsetnya, how to do the business, nggak cuma masalah aspek teknikal, tapi ini nggak ada lawan, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.